Dan akselerasi juga Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera buat kita semua Apa kabar? Semoga semua teman-teman semua yang sedang menyaksikan kali ini dalam kondisi sehat selalu dan dilancarkan perjukinya Temu lagi dengan gue Jo, Arengi Motorsport, Youtube Channel yang pastinya teman-teman tunggu setiap harinya Arengi TV Nah, kalau kita bicara mengenai pabrikan motor besar Pastinya gak jauh-jauh dengan apa yang biasa setiap harinya kita lihat Gak jauh-jauh dari sebuah brand Kawasaki dari Jepang, brand Honda dari Jepang, brand Yamaha dari Jepang Cuman ternyata ada pabrikan dari non-Jepang, khususnya Itali Yang boleh dibilang punya model-model yang boleh dibilang favorit bukan hanya di dunia Tapi juga di Indonesia Contohnya kalau kita ngomong pabrikan asal Itali Yang pasti yang pertama terbesit di pikiran kita adalah Ducati Selanjutnya mungkin Aprilia, Husky Farna Dan yang pasti gak kalah karena model-model yang keren-keren adalah MV Agusta Dan untuk liputan kita kali ini kita bakal mengkupas salah satu model dari MV Agusta yang cukup identik Karena desainnya yang boleh dibilang gak biasa untuk ukuran sebuah motorsport Ya, motornya ada di depan gue, ini adalah MV Agusta F3 Stay tuned Nah, kalau kita bicara mengenai MV Agusta F3 Motor ini didesain oleh desainer MV Agusta langsung yaitu Adrian Morton Dimana ketika kita lihat F3, tiga hal simbolik yang boleh dibilang merupakan karakter dari sebuah F3 adalah Yang pertama, lampu depan yang bentuknya diamond Selanjutnya single arm dan juga bentuk bodi yang boleh dibilang sangat bersiluat di bagian belakang Dan kelebihan dari sebuah MV Agusta adalah salah satu pabrikan yang hampir semua produknya dibuat secara handmade So, they put very attention to the details Jadi, pastinya motor-motor hasil produksi V Agusta lebih bernilai artistik nih buat teman-teman semua yang paham Dan, satu hal sejarah yang menarik adalah penggunaan mesin tiga silinder Boleh dibilang, penggunaan mesin tiga silinder ini adalah penggunaan mesin pertama kali atau pionirnya Setelah terakhir kali digunakan oleh MV Agusta pada tahun 1970-an pada ajan Grand Prix Jadi, sudah hampir 40 tahun tuh penggunaan mesin ini kemudian dipakai kembali Yang kemudian menjadi cikal bakal untuk beberapa model MV Agusta lainnya Seperti Brutale, Stradale, dan juga Velose Nah, untuk MV Agusta F3 sebenarnya terdiri dari dua kapasitas mesin yang berbeda ataupun dua varian Yang pertama, MV Agusta F3 675 itu launching pada tahun 2012 Dan yang ada di samping gue ini, MV Agusta F3 800 launching pada tahun 2013 oleh ATPM-nya langsung di Indonesia Dan dari pihak ATPM, MV Agusta itu sendiri mengklaim bahwa F3 800 adalah terobosan sebuah superbike baru pada zamannya Karena memiliki mesin dengan tenaga sebesar tenaga motor superbike 1000 cc Namun handlingnya selincah motor 600 cc Dan kalau boleh kita analisa lebih detail, apa yang mereka ucapkan ternyata ada benarnya juga Motor ini menghasilkan tenaga sebesar 148 HP Kalau kita bandingkan dengan motor-motor lain yang menggunakan mesin 800 cc Contohnya Ducati Evo 848, 850 cc Mesinnya menghasilkan tenaga sebesar 140 HP Masih lebih besar ini Atau kalau kita ngomongin motor fenomenal, kawas lagi Z800 800 cc hanya 113 HP Jadi pastinya sangat beralasan apabila tiga silinder dari MV Agusta F3 800 ini memang sangat bertenaga Dan bukan itu saja, standar dari motor ini, motor F3 ini sendiri pun sudah oke Seperti kaliper Brembo M4 sudah sebagai standar bawaan Dilengkapi dengan riding mode, traction control, quick shift, ABS-nya bisa kita setting Dan juga ada timelapse berdasarkan kebutuhan kita pada saat kita menggunakan motor ini Karena itu setelah ini bakal kita oprek lebih dalam, kita lihat speedometernya Nah, kita coba lihat speedometernya Nah, jadi ini adalah tampilan dari speedometernya Dimulai dari fitur TC ataupun traction control Jadi traction control itu sendiri ada beberapa level Sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Semakin besar angkanya berarti maksimum support untuk si pengendara dari motor ini sendiri Supaya tidak terjadi slip Itu traction control Selanjutnya kita lihat di sini ada timelapse Untuk peruntukan race pastinya Next-nya ada ABS ABS-nya bisa kita setting Apakah itu race, apakah itu off, apakah itu normal untuk penggunaan sehari-hari Kita lihat lagi selain ABS Nah, quick shift ini hal yang menarik Hampir semua line up MV Agusta sudah dilengkapi dengan quick shift F3 675, Brutally 675 juga sudah dilengkapi dengan quick shift Jadi teman-teman untuk RPM tertentu tidak perlu menarik kopling untuk memindahkan gigi Untuk naik gigi ya Selanjutnya setting clock untuk merubah jam Seperti itu trip Ada trip 1, trip 2, total Dan tidak terlalu banyak menu yang ditonjolkan di sini Tapi sangat informatif Semua bisa dikontrol lewat jempol kiri kita Jadi bakal lebih menarik sepertinya kalau kita bisa explore ini semua ketika kita berkendara di jalan Oke, sekarang lagi hujan Kita tunggu hujannya berhenti Habis itu kita gaspol bro Ya, stay tune Oke teman-teman Kalau kemarin kita sempat review Kita lanjut Nyobain motornya So, motornya sudah di setting Mode-nya sport Dan quick shift-nya sudah kita on-in Wow, tidak perlu pakai kopling Jadi apa yang diklaim oleh pihak MP Agusta Bahwa S3 800 adalah sebuah motor Super baik 800 cc Tapi dengan performa motor 1000 cc Dan Kelincangan motor 600 cc Karena motor 600 cc biasa lebih ramping, compact, dan endingnya lebih oke Dan ini benar Jadi Ini motor jauh Lebih gampang dikontrolnya Lebih enak di handlingnya Buat gue pribadi khususnya Dibandingkan dengan Contoh Dekati Panigale Tri-Color Jadi sama-sama motor pabrikan Nasar Italia Dan buat handlingnya pun Wow Terenak ABS-nya bisa di setting ABS-nya untuk race Tadi yang di setting ABS normal Jadi kondisi normal Dan akselerasi juga Wow Jadi di 1-130 km per jam Gampang banget di raihnya Kalau pakai motor ini Sofro handlingnya oke Gue sempet jumpain yang 75 Tenaganya tidak seresponsif ini Agak sedikit Powerless Kalau dibandingkan sama yang 800 Dan yang pasti desainnya beda And anyway Jadi beberapa parts Atau beberapa selling point dari motor ini Adalah moternya juga secara handmade Seperti yang tadi gue belasin Jadi detail-detailnya Sangat prinsisi Dan yang pasti Berkelas lah ya Jadi gigi 2-nya tadi sampai 130 Nah ini kelopetnya masih full original Jadi kalau kita gak gas Kalian bisa dengerin gak? Kalau suaranya awus banget Hampir gak dengerin ya? Nah tapi ketika kita akselerasi Tiba-tiba Kalian dengerin Satu, dua, tiga Wow Itu tenaganya luar biasa ngejembak Padahal masih di gigi 2 Jadi soal performa oke Soal desain Yang pasti gak pasaran Lampu depannya bentuk diamond Dan single arm Seksi Gak banyak perang yang pake Situasisi ridingnya oke banget Serius Gak bohong Dan buat handlingnya bener-bener selincah Pake motor 600 cc Nah buat temen-temen Yang sudah pake Motor Sport 600 Mau upgrade Gak melulu Mesti ke seribu kok Motor ini rekomen Dan temperaturnya Sepanjang gue pake ini Masih oke lah Gak Sepanas motor itali pada umumnya Nah Kurang lebih itu aja Sedikit review mengenai Salah satu motor di Arenye Motorsport 3 Yang ada di Kemang Yaitu MV Agusta F3 800 2014 Standar speknya oke Desainnya oke Gak pasaran Tenaganya oke Dan ergonomisnya juga oke banget Kurang lebih itu aja Thanks for watching Jangan lupa subscribe Like comment Arenye TV Dan juga follow instagram dari Arenye Motorsport pastinya Untuk memastikan kalian mendapatkan informasi Yang paling akurat berkaitan dengan dunia Muge Roda 2 Thank you Sehat selalu Semoga kalian semua diberikan pelancaran dalam rejeki Dan selalu dilipahi oleh hal-hal baik Amin amin Ya Rabbal Alamin Kurang lebih itu aja Ketemu lagi dengan gue Ajo Arenye Motorsport Di Youtube channel Arenye TV Bye bye Assalamualaikum Wr Wb Kita lanjut dulu bro Waternya enak Endingnya Sub indo by broth3rmax